Fakta berikutnya, sebuah pesawat jatuh mengerikan di tepi jalan kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. Tiga orang di dalam pesawat meninggal di tempat seluruhnya. Bangke pesawat latih milik Indonesia Flying Club ini tiba-tiba hancur berkeping-keping di tepi lapangan sunburst kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu Siang. Pesawat jatuh secepat kilat gegerkan warga. Terlebih lokasi jatuh ada di pusat keramaian dan depan salah satu restoran cepat saji. Pesawat diketahui berangkat dari Bandara Pondok Cabe menuju Bandara Tanjung Lesung di Banten. Namun naas diduga cuaca buruk, pesawat yang semestinya dijatuhkan kembali ke bandara awal malah jatuh. Akibatnya tiga orang di dalam pesawat meninggal di lokasi. Korban kami lihat dalam keadaan Magdelta ketiganya dan langsung dibawa ke rumah sakit, Polri, Pramanjati untuk postres identifikasi selanjutnya oleh tiga. Namun untuk kondisi tubuh ini masih utuh begitu bu? Ya, kondisi tubuh utuh tiga-tiganya. Penyebab pasti pesawat jatuh masih dalam penyelidikan, TKP juga kini telah diseterilkan. Namun sang pilot diketahui telah kirim sinyal darurat pada Bandara Awal di Pondok Cabe. Ya baik, masih dalam proses penyelidikan dari KNKT. Ada warga sipilnya apa ya? Tidak ada dari warga sipil. Black box ada apa? Pak, selain jenazah itu ada apa lagi yang ditemukan di pesawat, Pak? Ya baik, untuk sementara kita sampekan itu karena dari Pondok Cabe masih memasakkan. Tim Sar harus memotong sebagian badan pesawat demi bisa mengevakuasi jasad penumpang. Ketiga jasad, pilot, teknisi, dan penumpang dibawa ke Rumah Sakit Polri, Pramanjati untuk identifikasi. Mujib Latume Risa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!